Kami di KUPS dibentuk pada desa Desember tahun 2009 balik, utusan dari dua organisasi, yang pertama dari perwakilan dari LPHN yang akan bonyol, dari petani organik. Di KUPS kami beranggota empat orang, yang pertama ketua, yang kedua keuangan, yang ketiga marketing, yang keempat produksi. Kami dari KUPS telah siap menyelesaikan pertemuan rutin di dalam pembahasan mengenai proses penampian beras, dan juga penyotiran dan pemikinan, dan setelah pemikinan siap untuk dipemasaran. Kami dari KUPS telah berkegiatan untuk membuka pasar. Yang pertama ke ASPO, ASPO telah dikirim 1,5 ton, yang kedua ke Tokopedia, yang ketiga sekarang menembus ke personal. Setelah itu kami sekarang merintis untuk Budiman Solayan dan juga Transmart. Dan kemarin-kemarin ini kami telah dapat berpartisipasi ke Jakarta mengikuti pameran di Plaza Semanggi di Jakarta, yang diundang sama Cafe Parara. Kami dari kelompok petani organik, itu adalah satu perkembangan kinerja dari IPHN, maka dibentuklah satu kelompok, itu namanya petani-petanik. Dalam rangka mendidik dan mempelajari bagaimana strategi dan cara-cara praktek di lapangan. Alhamdulillah selama satu setengah tahun itu, kami sebagai anggota dari kelompok petani organik itu sebanyak 34 orang, maksimal lahan 18,5 yang sudah disertififikasi itu cuma 8,9 hektare. Kami dari petani organik, kita panen lebih kurang 2,5 bulan. Kami dari petani organik, kita panen lebih kurang 2,5 bulan. Kami dari petani organik, yang pertama kali yang kami lakukan itu memperbaiki sayuran bandar, sayuran bandar yang menghadirkan bak filtrati. Lalu, bak juga, banyak hari juga, menggunakan zat kimia dan masuk. Jadi, di perhatian, kalau menggunakan filtrati, lalu, setelah itu baru, menggunakan kak sawa. Semua itu, mulai kat sawa, dan pertama sekali, mempunyai pematang. Jadi, sama-sama, nak agak-agak besar itu, dipotong-potong, ditempar di dalam lahan. Sesudah itu, memperbaiki pematang, seperti menambak, itu, yang kami lakukan. Setelah itu, saya mencancang jerami. Setelah itu, baru kami membajak. Setelah kami memproses selamu, sampai setengah bulan, kami bisa panen. Panen kami, insya Allah, dari sebelum kami organik. Setelah hasil, kalau pribadi saya, 500 kg sebelum organik. Setelah kami melaksanakan organik, malam mencapai 6,5 kg. 650 kg. Dalam rangka untuk proses penerbitkan sertifikasi oleh SLO, yaitu, dalam kami melakukan petani organik itu, ada karakteria yang pertama itu, mulai hari kita melakukan turun ke sawa itu, ada pembukuannya hari apa, misalnya tanggal berapa, dia itu mau memperbaiki pematang, mau menyamai benih, nanam, sampai panen itu ada catatannya. Minimal itu tiga kali panen. Dalam tiga kali panen itu sesuai dengan karakteria yang dikeluarkan oleh SLO, maka dari itulah kami dapat sertifikat dari SLO. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kami itu didukungkan oleh KKI Warsi, sebalik lagi setelah kami melaksanakan petani organik itu, setelah setelah seputar seputar pembukuan. Bahkan salah satu daripada anggota kami, ataupun saya sendiri, sudah dibawa tumbuh wancara ganda ktpri, dan lagi sebagai narasumber. Dan berbagi pengalaman lah untuk teman-teman petani organik di Bungo Disan berbagi lah Alhamdulillah setelah kami untuk mengadakan pelatihan kesana Alhamdulillah sampai sekarang mereka-mereka itu sudah ikut dengan apa yang telah kami terima Kami dari KUPS sangat berterima kasih kepada KKI Warsi yang mana telah mendukung kami Di dalam permodalan untuk perdagang beras sebanyak 50 juta Dan juga peralatan yang akan dibantu oleh KKI Warsi Yaitu seperti peralatan yang pertama sekali tampian untuk proses menampi Yang keduanya untuk proses pengemasan yaitu seler, timbangan digital Dan juga plastik packing Itulah peralatan yang dibantu oleh KKI Warsi Dan juga yang lain-lainnya mungkin nantinya kami juga dibantu Seperti eletok dan juga printer untuk kegunaan dari organisasi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!